Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dwi jadi di video kali ini saya ingin unboxing lagi sebuah produk dari ID Cooling Crossflow X120 jadi kita unboxing saja by the way, ini tuh udah kebuka tapi ini tuh kebuka dari expedisinya oke kita buka oke kotaknya di depan disini saja ya ini dia oke disini yang pertama itu ada user guide jadi ini tuh sangat penting karena terdapat ini cara pemasangan untuk masing-masing bracket karena disini terdapat 2 bracket yaitu untuk AMD dan Intel oke disini sangat lengkap ya oke jadi kita simpan ini baik-baik untuk nanti oke selanjutnya kita mulai dari kotak putih disini gak berat jadi kemungkinan isinya itu ya ini tuh isinya para-para bautnya para-para bautnya isinya itu baut-baut skrup skrup yang panjang oh disini ada yang pas satu oke ada ini ada ini juga kepala ini nanti dan ini ada tambahan untuk semacam konverter i don't know dan tentu saja thermal paste jadi ini hanya sedikit karena paling kita perlunya sebiji jagung doang nanti jadi ini tuh udah sangat cukup oke saya masukkan kembali supaya rafi selanjutnya fan jadi disini fan nya berukuran 120 ml sesuai dengan nama produknya X120 yang merujuk pada ukuran fan ini 120 jadi seri fan nya ini kalau gak salah itu X12025 SD ya jadi kalian bisa lihat di marketplace atau di toko online ketik saja X ketik saja X12025 SD jadi fan nya ini kecepatannya 700 sampai 1800 1800 RPM tuh saya nyanteng disini 700 sampai 1800 RPM jadi cukup pencang dan disini kalian bisa colokan langsung ke motherboard atau jika kalian punya fan hoop nya kita bisa pakai jalur ke belakang dan colokan di fan hoop jadi gak banyak kabel menjuntai nanti di motherboard jadi terlihat lebih rapi oke next yang terakhir yang tentu saja produk utamanya yaitu pump dan radiator ini jadi ini ya namanya radiator karena ini adalah watercooler pertama saya jadi maaf maaf saja jika ada salah sebut atau salah bisa kalian koreksi di kolom komentar nanti dan oke radiatornya berdimensi 154 x 120 x 27 mm itu saya nyontek di spesifikasi jadi ini bahannya metal dan selanjutnya ke tube apa ya namanya selang selang disini sudah telapis branded jadi sangat-sangat rapi ya keren sih warnanya dan lanjut ke pump pump ya waterblock jadi disini ada logo ID cooling yang gak tahu mungkin nanti ini bakal nyala kalau sudah terpasang atau juga mungkin kita lihat di video selanjutnya untuk koneksinya sendiri disini bisa menggunakan sata atau bisa langsung ke motherboard disini 3 pin ya 3 pin atau biar lebih rapi kita pakai sata yang lebih panjang jadi jadi ini bisa ke belakang casing ke sebelah kabel manajemen di casing jadi terlihat bakal terlihat lebih ya kalian ngertilah maksudnya seperti apa oke apalagi mungkin itu aja untuk spek lengkap bisa kalian lihat di deskripsi nanti saya taruh semuanya dan juga link website dari adikulingnya sendiri oke segitu dulu bye bye selamat selamat Terima kasih.